Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Ikhwanifiddin rahimakumullah Kali ini kita akan masuk pada miskat Yang akan mengangkat tema tentang Para pembohong Baru kali ini Seantro Negeri Merasa sadar Setelah kena prank Oleh gerombolan Oknum Polisi Tak tanggung-tanggung Gerombolan penipu ulung ini Dipimpin oleh Oknum Polisi Bintang 2 Kasusnya pun Bukan kasus kaleng-kaleng Yang ini kasus Pembunuhan berencana terhadap Sesama polisi Yang menyedihkan adalah Lebih dari 80 Oknum Polisi lainnya Ikut menjadi anggota komplotan tersebut Apakah ini yang pertama Rasa-rasanya bukan Ini seperti gunung es Hanya puncaknya yang kelihatan Bawahnya Tertutup air asin Barangkali ini yang ketahuan saja Yang tak terbongkar mungkin lebih banyak Karena Pembunuhan-pembunuhan yang melibatkan Oknum Polisi Mungkin saking banyaknya Barangkali tak mungkin bisa tercatat dengan mudah Baik itu Pembunuhan atas nama hukum Yang ini Mengatasnamakan undang-undang Atau pembunuhan yang tidak melalui proses peradilan Sungguh miris Menghilangkan nyawa manusia Seperti tak merasa berdosa Entah dorongan apa yang menyebabkan mereka Saya naknya membunuh Dari Abu Wail Dari Abdullah Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Jauhilah kebohongan Sebab kebohongan Menggiring kepada keburukan Dan keburukan Akan menggiring kepada neraka Dan sungguh Jika seseorang berbohong Dan terbiasa dalam kebohongan Hingga di sisi Allah Ia akan ditulis sebagai seorang pembohong Dan hendaklah kalian jujur Sebab jujur menggiring kepada kebaikan Dan kebaikan akan menggiring ke surga Dan sungguh Jika seseorang berlaku jujur Dan terbiasa dalam kejujuran Hingga di sisi Allah Ia akan ditulis sebagai orang yang jujur Sungguh ini Peringatan besar dari Rasulullah Gara-gara kebohongan Mereka harus Menyusul Menyusun Kebohongan baru Setiap saat Karena harus Susul menyusul Membuat kebohongan Maka sudah pasti Akan mengakibatkan keburukan Karena sudah terjebak Dalam keburukan Maka konsekuensinya Harus diterima Yaitu Neraka Banyak perang di dunia ini Juga karena kebohongan Timur tengah hancur Libur Juga karena kebohongan Amerika Yang ingin menemukan senjata Pemusnah masal di Iraq Alhasil Mereka menumpahkan darah di Iraq Senjata pemusnah masal tidak ada Jutaan nyawa melayang Tak terlepas dari produksi Kebohongan berjamaah Negara-negara dikuasa di bumi timur tengah Tidak ada kebohongan yang menghasilkan kebaikan Maka dari itu Menurut Rasulullah Jika berbohong menjadi kebiasaan Maka di sisi Allah nanti Akan tertulis sebagai pembohong Untuk itu Hendaklah kejujuran dijadikan kebiasaan Karena Allah akan menuliskan sebagai orang jujur Bagi seseorang yang membiasakan jujur Dalam kehidupan sehari-hari Kebiasaan berbohong mungkin Bisa tercipta karena dimulai dari kebohongan kecil Dari kebohongan kecil Muncullah niat menutupi kebohongan sebelumnya Dengan kebohongan baru Dari sekedar tutup mulut Tutup menutup kebohongan Kebohongan besar akan terbentuk dengan sendirinya Bayangkan Jika kebohongan menjadi budaya Bayangkan Jika di setiap institusi negeri ini Ada kebohongan terstruktur Sistemik dan masif Tegakah kita memberi makanan Kepada anak-anak kita Menggunakan hasil dari kebohongan Oleh karenanya Wajar kiranya jika Islam Mengajarkan agar kita Menjadikan jujur sebagai kebiasaan Karena kejujuran menghasilkan kebaikan Thomas Likona Seorang ahli karakter terkenal Mengatakan Bahwa Salah satu ciri negara yang akan hancur adalah Jika negeri itu menjadikan ketidakjujuran Sebagai budaya Artinya Jika negeri kita ini Makin banyak orang bohong Maka kehancuran sudah ada di depan mata Semoga bermanfaat Nasrum minallah wafatun qorib Wabashiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton